Kepas polisi adalah full time, 24 jam. Kapan saja masyarakat mau melaporkan ke polisi, kita siap. Daerah Senen, daerah kompleks ini. Satu ada stasiun, Senen, dua ada terminal, tiga ada atrium. Disinilah tempat nongkrong-nongkrong orang-orang yang barangkali iseng atau seperti apa. Terima kasih. Teman apa suami istri? Tidak apa, katanya belum nyampe, datang dari kampung. Yang minimal kita datang ke sana melawan pembinaan, kita tanya arahnya mau kemana, dari mana, tujuannya apa di situ. Kemarin ke sini ya Pak, ke keandainya ini dia bangga besar, balik lagi, mengantri lagi. Dari Ciamis kira-kira ini gak berhenti, nah ini panjang lah. Sama kamu, kamu apa, Madya? Hukumannya apa nih kamu? Saya dagang, Pak, di kami. Sama ini? Ini juga dagang. Suami itu di mana? Suami kamu? Kamunya? Istri kamu? Mbak ada. Ya, gimana sih Pak? Sama-sama. Sama-sama di bawah, apa di bawahnya? Dua-dua. Sebetulnya memang itulah tugas kita, untuk melakukan pembinaan. Betul di situ taman, Pak Nongkrong, tapi kalau Nongkrongnya kan harus ada batas waktunya. Itu jangan lompat-lompat di sini. Tidak Pak. Itu orang datang dari Ciamis, datang tadi malam. Kemudian katanya temuin orang sekarang, katanya mau balik lagi. Tapi malam-malam di sini mau ngapain, nginep di mana, kok duduk di sini. Iya kan? Sedangkan itu laki-laki perempuan yang belum nikah. Kalau udah nikah, barangkali dari suami istri, gak masalah. Dia belum nikah, kan jadi pertanyaan. Kan seperti itu. Kemudian kita menyusuri wilayah Lejen Suprato. Di situ kita lihat ada warung yang suka menjual mirah. Masuk, masuk, masuk. Eh, masuk. Ternyata betul, ya, untuk menjual minuman dari berbagai merek. Terus perintahkan anggota suruh teliti aja. Direcek di sudut-sudut kios barangkali ada. Ya, kita dalam operasi memang kita harus cepat. Ya, cepat. Kita tunjukkan surat tugas kita. Kasih tahu bahwa adanya komlin-komlin dari masyarakat. Kios barangkali ada. Nah, inilah yang kita kadang-kadang suka gak nyambung. Sudah kita pernah tertipan, udah kita pernah panggil ke Polsek, bikin pernyataan, segala macem. Kok masih jual? Ya, mungkin deh di depannya pencariannya, ya, itu aja barangkali. Ya, selesai tentunya kita harus mendata yang pemiliknya, apa dapet berapa botol, segala macem, kita tunjukkan kepada pemilik. Kemudian kita sarankan pemiliknya suruh ke Polsek. Pilih dia semuanya, pakai dalam dalgur, bongkar itu. Bongkar itu gak mau, kan? Tuk, abis, ya. Katanya ada. Tuk, abis, ya. Tuk, abis, ya. Loncang dari PKP, siap, 8-6. Ya, selesai saya dari Bungur. Kita patroli bersama lagi, bersama anggota, menuju Simpang 5 Senen. Di situ ada informasi dari masyarakat, penjual jamu. Tapi rata-rata di situ minumnya bir, sama minum anggur. Bungur. Bungur. Dari Polsek. Ada anggurnya, Pak? Ada berapa? Keluarnya semua, Pak? Bungur. Bih, di sini, kalau. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu yang keluar. Tunggu yang ngambilin kita. Di, kamu yang ngambilin, Ki. Tunggu. 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 Tunggu, ini, kaki, nggak cinta semua. Tunggu. Tunggu, ini, terantik, lakut sekalian. Ini, terubah kita. Ini, kak jamu ini, nakal dari dulu ini. Bapak kalau jamu, udah jamu murni aja. Jadi ada yang nggak minum jamu, cuma minum anggur. Bukankah udah bisa tahu. Dulu juga pernah juga saya amankan pedagang itu juga ke Polsek. Saya sayang juga lah. Sudah kita nasihati. Sudah kita arahkan jalan lah. Apalagi tempatnya di seperti itu, banyak orang yang berdiri minum, minuman di pinggir jalan. Nah, akhirnya nanti terbuat nggak bener. Jalan mau ngapain. Saya, ini, sampingan yang saya kerja sih. Saya kerja s*****. Ini lagi ya? Ya, s*****. Ini lagi. Sudah apa? Ajar restoran. Restoran apa? Amerika. Restoran. Eh? Restoran. Baru. 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 Barung di situ memang ada yang kita amankan salah satu, mungkin dihabis minum atau apa, enggak ngerti lah. Atau mungkin dihabis ngamen juga barangkali, yang kita amankan bawa ke Polsek untuk udah mengendai keterangan. Setelah dari Senin, kita patroli lagi menuju ke Ramadraya. Ini angkut, tangkep bawa. Bawa aja. Belum ketangkep kasus di Senin. Terus ini harus menambahin lagi, mabok di sini. Di sini pernah kejadian, jangkut dorong seperti itu, main di pinggir jalan, kemudian minum, berantem, sampai ada yang meninggal. Kamu kapan main di wilayah Senin, kamu terus renggak racokin terus kamu tuh. Kasus lama-lama kamu ini. Sehingga ada jangkut dorong gitu, pasti saya berhenti dan saya bubarkan, saya suruh pulang orang. Kemudian saya wajibkan patroli menuju jalan Roden Saleh. Kita berhenti di situ, lari semua. Pergi semua kabur. Ada sekitar perempuan, ada 10, 15. Nah, kita tanda tanya nih. Di sana ada salah satu kios. Kalau dari depan kita lihat kios rokok memang. Penjual rokok. Ini ada semuanya? Ada belkul, bongar itu? Bongar, bongar, bongar. Terus? Ada, ada, ada. Ini sini, sini, sini. Bikirin dulu, bikirin dulu. Bongar, 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 bongar. Oke, teman-teman. Ada ya, buka ya. Boleh, Pak. Kerja apa, Lek? Saya di sini. Aku matahari, saya pakai. Oh, iya, kasih. Ini mesen, mesen. Wesh. Kekasularnya semuanya? Ada juga pos, pos aspek dipakai untuk menyimpan minuman keras. Itu satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Tapi bisa siapa ini? Hah? Bisa siapa? Aku tahu, Pak. Oke. Apa, masih ada lagi, Pak? Kuriti sih, Pak, yang ini, Pak. Kuriti? Saya kurang tahu, Pak. Yang baru untuk, Pak. Iya, lah. Kamu simp dulu, Pak. Iya, iya. Punya warung? Iya, iya. Sudah, punya warung. Dia itu parkir. Seperti warung-warung rokok sampai menjual miras, saya sayang juga lah. Masa sih dengan menjual rokok, dia memang saya tahu lah. Untungnya nggak seberapa, namun demikian kalau dia sabar, ya, Tuhan pasti ngasih jalan, ngasih rejeki. Tapi setelah dibalik itu, di belakang menjual miras, orang jadi sebel, malah kita lihat. Tepang! Tepang! Maksud! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton